Kisah para pendekar Pulau S, jilip 22. Akan tetapi anak ini pun bukan sembelarangan bocah. Walaupun ia hanya merupakan seorang anak perempuan yang usianya belum genap 10 tahun, namun ia sejak kecil telah mengalami gemblengan lahir batin oleh ayahnya yang sakti sehingga biarpun ia melihat dua orang pengawalnya sudah roboh dan kini beruang itu menyerangnya, ia masih dapat bersikap tenang dan tidak gugup sama sekali. Dengan sigapnya Hang WM loncat ke kiri, jauh dari jangkauan cakar itu sambil melolos pedangnya. Dia tahu bahwa menyerang beruang itu sama dengan mencari celaka karena beruang itu amat kuat dan ia tidak mau melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh dua orang pengawalnya tadi. Mereka itu mudah celaka dan roboh karena kesalahan sendiri berani menyerang lawan yang demikian kuatnya. Kini Hang WM tidak mau menyerang, hanya menanti dengan pedang di tangan dan waspada terhadap keadaan di sekitarnya. Ia mundur sampai di depan sebatang pohon, sebisa mungkin hendak memancing agar binatang itu menjauhi dua orang pengawalnya yang sudah terluka. Karena kalau binatang itu kini menyerang mereka, tentu mereka akan tewas dalam keadaan mengerikan, mungkin akan dicabik-cabik oleh binatang yang sedang marah itu. Karena tubrukannya yang pertama tidak berhasil, beruang itu mengeluarkan gerengan dasyat saking marahnya. Agaknya, naluri yang peka dari binatang itu membuat ia tahu siapa yang membunuh anaknya dan kini diserangnya Hang WM dengan kemarahan memuncak. Anak itu yang berdiri di depan sebatang pohon, kembali mengelak dengan loncatan ke kiri sambil mengelebatkan pedangnya, menusuk ke arah muka beruang itu. Beraak pohon itu tembang di landa tubuh beruang yang menubruk sekuat tenaga tadi. Dilemparkannya pohon itu dan dia membalik. Hang WM sudah siap dengan busurnya. Ketika beruang itu membalik, anak itu melepas tiga batang anak panah berturut-turut dan tiga batang anak panah itu bertubi-tubi menyambar ke arah metu beruang. Beruang itu menggerak-gerakan kedua tangannya, berusaha menangkap anak panah. Akan tetapi dia hanya berhasil meruntuhkan dua batang, sedangkan yang sebatang lagi menyerempet tepi matanya, menimbulkan luka yang cukup membuat sebelah matanya perih dan tidak dapat dibuka lagi. Tentu saja dia menjadi semakin marah. Diserangnya Hang WM bertubi-tubi. Anak itu meloncat ke sana sini dan pada saat ia kehabisan tempat untuk mengelak, ia menangkis dengan pedangnya. Terakak pedang itu terlempar jauh dan tubuh Hang WM terguling. Ketika itu beruang yang sudah marah menubruk ke depan. Anak itu hanya terbelalak, maklum bahwa ia tidak akan mampu menyelamatkan diri lagi. Pada saat yang amat berbahaya bagi Hang WM, nampak sesosok tubuh kecil menyambar ke depan dan dua buah kaki meluncur cepat menghantam dada beruang yang berdiri di atas kedua kaki belakang dan hendak menubruk Hang WM. Buk tendangan yang merupakan tendangan terbang itu tepat mengenai dada beruang. Binatang itu tidak terjengkang, tapi terhuyung ke belakang dan sebaliknya anak laki-laki yang melakukan tendangan luar biasa itu terpental dan hanya dengan berjungkir balik dia mampu menghindarkan dirinya terbanting. Bagaimanapun juga, dia telah berhasil menyelamatkan Hang WM karena anak perempuan ini memperoleh kesempatan untuk bangkit berdiri dan menjauh. Anak laki-laki yang berusia 10 tahun lebih itu adalah Sumaceng Leong. Sejak tadi dia datang bersama Hek Imo Ong Fang Kui dan keduanya melihat dengan jelas betapa seorang anak perempuan dengan gagah beraninya melakukan perlawanan terhadap amukan seekor beruang betina yang besar. Bahkan dengan anak panahnya, anak perempuan itu sempat melukai terimat lebinatang itu, padahal dua orang wanita pengawalnya telah terluka dan tidak berdaya membantunya. Cheng Leong memandang kagum bukan main dan Hek Imo Ong juga menonton sambil tersenyum, sedikit pun tidak mempunyai keinginan membantu anak perempuan kecil yang sedang diancam oleh beruang buas. Bahkan damdiam ada rasa tegang yang amat mengembirakan hatinya. Ketegangan mendebarkan yang hanya dapat dirasakan oleh seorang kejam seperti dia membayangkan betapa tubuh anak perempuan yang lunak lembut itu nanti akan dicabik-cabik oleh tangan binatang buas yang amat kuat itu. Akan tetapi, ketika melihat anak perempuan itu roboh dan terancam bahaya maut, bangkitlah jiwa kependekaran di dalam hati Cheng Leong. Tanpa memperdulikan gunyah yang diam saja, dia sudah meloncat ke depan dan menendang dada binatang itu untuk menyelamatkan Hang Wei E. Pada saat itu pula terdengar suara berdengung. Itulah suara terompet tanduk rusa yang ditiup orang. Mendengar ini, Hang Wei E memasang kedua tangan di depan mulut, membentuk corong kemudian mengeluarkan pekek melengking. Tidak lama kemudian berkelebat datang seorang laki-laki yang gagah perkasa. Dengan pandang matanya yang mencorong tajam, pria ini memandang ke arah Hang Wei E, kemudian Cheng Leong dan akhirnya ke arah kakek berpakaian petani serbah hitam itu. Ayah, beruang itu berbahaya sekali teriak Hang Wei E yang menjadi girang melihat ayahnya datang. Sementara itu, beruang yang marah itu sekarang sudah menggereng. Tadi agaknya dia bingung dan ragu, mana yang harus diserangnya, anak perempuan itu ataukah anak laki-laki yang baru saja membuat dadanya terasa sesak dan nyari itu. Tetapi sebelum dia bergerak, Wantek Hoat, ayah Hang Wei E, sudah mendahulunya, menyerangnya dua kali dengan sambaran kedua tangan. Gerakan Wantek Hoat cepat sekali. Beruang itu terlalu lamban untuk dapat mengelak atau sempat menangkis, dan tahu-tahu secara beruntun, kedua telapak tangan Teg Hoat telah menyambar dan tepat mengenai dada, kemudian kepalanya. Plak! Plak! Nampaknya hanya tamparan biasa saja yang mengenai dada dan kepala beruang itu, namun akibatnya sungguh hebat. Beruang itu meraung dan sempoyongan, mencoba untuk meloncat ke depan membalas serangan, akan tetapi dia terpelanting, roboh dan berkelojotan lalu mati. Melihat ini, diam-diam Hek Imo Ong Fang Kui terkejut bukan main. Sebagai seorang datu kaum sesat, tentu saja dia mengenal pukulan sakti yang amat ampuh. Dapat merobohkan beruang sebesar itu hanya dengan dua kali tamparan merupakan bukti bahwa dia berhadapan dengan seorang ahli yang amat tangguh. Apalagi ketika dia melirik dan melihat betapa di dada dan kepala beruang yang penuh bulu itu nampak tanda telapak jari tangan dan di bagian itu, bulu-bulunya rontok seperti terbakar dan tanda telapak jari tangan itu nampak nyata. Maka dia pun segera dapat menduga siapa adanya laki-laki berusia kurang dari 50 tahun yang gagah perkasa ini. Bukankah di butan, seperti telah didengarnya, terdapat seorang hon yang kini menjadi pangeran, suami putri Shanti Dewi bernama Wantek Hoat yang pernah dijuluki si Jari Maut? Agaknya inilah orangnya, pikirnya dengan gembira sekali. Pertemuan yang sungguh amat menguntungkan dia. Ayah! Kau hebat Hang Bue M loncat menghampiri beruang yang mati itu dan memandang kepada ayahnya dengan wajah berseri. Hang Bue, engkau terluka kata Teg Hoat sambil meraih putrinya. Ternyata anak perempuan itu terluka di dekat pundaknya, di pangkal lengan kanan. Luka ini terjadi ketika pedangnya tertangkis dan pedang yang mencelat itu sempat melukai pundaknya sendiri. Untunglah ia cepat-cepat melepaskan pedang dan menarik lengannya sehingga lengannya tidak sampai patah-patah tulangnya bertemu dengan tangan beruang. Ayah, anak laki-laki itulah yang tadi menyelamatkan aku dari terkaman beruang, kata Hang Bue yang agaknya tidak memperdulikan luka di pundaknya. Agaknya baru sekarang Teg Hoat teringat kepada anak laki-laki dan kakek itu. Dia lalu menoleh, memandang Cheng Leong penuh perhatian, melihat bahwa anak ini sungguh merupakan seorang anak laki-laki yang memiliki sifat-sifat kegagahan yang membayang pada wajahnya, pandang matanya dan sikapnya. Kemudian dia memandang kepada kakek itu. Seorang kakek yang berpakaian petani serabah hitam, sederhana, namun ada sesuatu yang membuat Teg Hoat menduga bahwa kakek ini pasti bukan orang sembarangan. Entah nampak pada sinar mati yang tajam berwibawa itu, atau pada sikapnya yang terlampau tenang itu. Dua pengawalku telah roboh terluka oleh beruang. Aku mempertahankan diri dengan pedang dan anak panah, akan tetapi aku pun roboh dan tentu aku sudah diterkam oleh binatang itu kalau anak laki-laki ini tidak muncul. Dia berani meloncat dan menendang dada beruang dengan kedua kaki. Gaya terjangannya itu indah dan hebat sekali, ayah. Hang Bwee memang luar biasa. Dalam keadaan terancam bahaya maut mengerikan tadi, ternyata ia masih sempat memperhatikan gaya terjangan Ceng Leong ketika anak laki-laki itu menyerang beruang. Mendengar penuturan putrinya, Teg Hoat segera menjura kepada kakek berpakaian petani hitam itu. Dia tahu bahwa di Himalaya berkeliaran banyak sekali pertapa-pertapa dan orang-orang tua yang sakti, maka dia pun dapat menduga bahwa tentu kakek ini seorang yang sakti pula bersama muridnya. Kami mengaturkan banyak terima kasih atas budi pertolongan Lo Chiampu dan adik kecil ini atas bantuan yang diberikan sehingga anak perempuan kami terhindar dari malapetaka. Hek Imoong cepat membalas penghormatan itu. Aih, Tai Hiap sungguh membuat saya malu dengan sebutan Lo Chiampu. Tai Hiap yang demikian perkasa, dapat membunuh beruang buas hanya dengan tangan kosong, sungguh amat mengagumkan dan belum pernah saya melihat kegagahan seperti itu. Saya hanyalah seorang tukang obat dan tukang sulap murahan saja, merasa mendapat kehormatan besar sekali dapat bertemu dengan Tai Hiap. Perkenalkan, saya adalah Fang Kui atau biasa disebut Fang Sinshe. Saya melihat nona kecil yang gagah perkasa ini terluka pundaknya, dan juga dua orang nona itu luka-luka dan patah tulang lengannya. Kalau boleh, biarlah saya mengobati mereka. Tentu saja Tek Hoat mengangguk, mengizinkan dengan hati girang. Ketika dia bersama para pemburu mencari-cari anak perempuannya, dia tidak membawa perlengkapan obat. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Fang Sinshe cepat turun tangan. Mula-mula dia memeriksa dan mengobati luka di pundak Hang Buiei. Setelah diobati, barulah anak perempuan ini merasakan keperihan lukanya. Akan tetapi dia tidak pernah mengeluh, hanya menggigit bibirnya, membuat Cheng Leong menjadi semakin kagum saja. Setelah itu Fang Sinshe selalu mengobati dua orang wanita pengawal itu dan sebagai seorang ahli selat yang pandai, Tek Hoat dapat melihat bahwa kakek ini memang ahli dalam hal pengobatan dan menyambung tulang patah. Maka dia pun merasa semakin girang. Pada waktu itu, selosin pemburu yang semuanya terdiri dari pengawal-pengawal istana, sudah tiba di situ, membawa kuda yang besar-besar. Tek Hoat bercakap-cakap dengan Fang Sinshe yang menceritakan bahwa dia memang memiliki kesenangan merantau, dan sekarang sedang merantau ke daerah Himalaya. Saya mendengar bahwa Himalaya merupakan daerah yang penuh dengan ahli-ahli yang memiliki kepandayan tinggi, maka saya ingin meluaskan pengetahuan saya dalam ilmu pengobatan. Tanpa saya sadari, saya memasuki daerah Butan. Apakah anak itu murid Sinshe tanya Tek Hoat sambil menunjuk kepada Ceng Leong yang bercakap-cakap dengan Hang Wee tak jauh dari situ? Benar, namanya Ceng Leong dan dia itu dapat dikata murid atau juga pembantu saya. Namaku Wan Tek Hoat dan aku tinggal di kota Raja Butan. Kakek itu memperlihatkan muka terkejut. Sambil terbongkok-bongkok memberi hormat dia berkata, Ah, saya sudah pernah mendengar bahwa di Butan terdapat seorang pangeran yang berasal dari bangsa Han, seorang yang memiliki ilmu silat tinggi sekali dan menjadi suami dari putrimah kota Butan. Apakah, apakah, tai hiap orangnya? Tek Hoat tersenyum. Tidak mengherankan jika dalam perantauannya di Himalaya kakek ini mendengar tentang dirinya. Pernikahannya dengan Shanti Dewi memang pernah menghebohkan daerah itu. Dia mengangguk. Tidak salah, Fang Sinshe. Aku adalah pangeran itu, dan ia itu adalah anakku, putri tunggal kami yang bernama Wan Hang Wee atau juga putri Gangga Dewi. Ahaha, kalau begitu harap maafkan bahwa saya bersikap kurang hormat. Fang Sinshe segera memberi hormat. Akan tetapi Tek Hoat cepat membalas. Harap jangan terlalu sungkan, Fang Sinshe. Muridmu telah menyelamatkan puteriku, dan engkau sudah mengobati puteriku dan dua orang pengawalnya. Kalau engkau suka, kami persilahkan engkau dan muridmu untuk ikut kami ke istana dan menjadi tamu kehormatan kami. Pucuk di cinta ulam tiba. Memang kedatangan Fang Sinshe kebutan adalah untuk melakukan penyelidikan dan untuk mempengaruhi negara kecil itu. Dia sedang mencari jalan bagaimana untuk dapat memasuki kerajaan itu tanpa menimbulkan kecurigaan dan bagaimana dia dapat menghubungi kalangan atas di negara itu. Dan kini, tanpa disengaja, muridnya telah menolong putri pendekar Sakti Wan Tek Hoat yang memiliki pengaruh dan wibawa besar di istana sebagai keluarga istana. Dan kini, pendekar itu mengundang dia dan muridnya untuk menjadi tamu agung di istana. Ahaha, terima kasih, Wan Tai Hiap, terima kasih katanya berulang-ulang sambil memberi hormat. Semenjak lama saya mendengar tentang keindahan negara butan dan sudah lama saya ingin menyaksikannya dengan mati kepala sendiri. Kini Tai Hiap mengundang saya berkunjung ke sana, tentu saja saya merasa girang dan berterima kasih sekali. Ketika Hang Le Ai mendengar bahwa Cheng Leong dan gurunya menerima undangan ayahnya untuk berkunjung ke istana, anak ini menjadi girang sekali dan bersorak. Ia tadi telah bercakap-cakap dan berkenalan dengan Cheng Leong. Kini ia menarik tangan anak laki-laki itu. Mari Cheng Leong, mari kita berangkat lebih dahulu. Ayah, kami ingin menunggang si putih. Teg Hoat hanya tertawa karena sebelum dia menjawab, putrinya itu telah mengajak Cheng Leong meloncat ke atas punggung kuda putih miliknya yang merupakan kuda pilihan paling besar di butan. Dengan cekatan Hong Bu E meloncat ke atas punggung kuda, lalu menggapai Cheng Leong untuk meloncat di belakangnya. Bagaimanapun juga, Cheng Leong adalah seorang anak yang baru berusia hampir 11 tahun, maka melihat betapa Hong Bu E yang memperlihatkan kesigapannya, dia pun tidak mau kalah. Dengan mengejutkan kakinya ke tanah, tubuhnya melayang ke atas dan dengan lunaknya dia dapat duduk tepat di belakang anak perempuan itu. Gerakannya memang ringan dan indah sehingga dianggiam Teg Hoat memuji. Juga pendekar ini suka sekali melihat betapa anak laki-laki itu duduknya agak menjauh dari tubuh Hong Bu E, tidak mau menyentuh atau mepet dan ini hanya dapat diartikan bahwa anak laki-laki itu mempunyai kesopanan tinggi. Melihat Cheng Leong telah duduk di belakangnya, Hong Bu E membalapkan kudanya dan kembali Teg Hoat kagum melihat betapa tubuh anak laki-laki itu, tanpa berpegangan, dapat duduk tegak di atas punggung kuda agak di bagian belakang yang melengkung. Seekor kuda diserahkan kepada Fang Sinshe dan rombongan itu kemudian berangkat meninggalkan bukit menuju ke kota Raja Butan. Rombongan itu di sepanjang jalan, ketika melewati dusun-dusun, disambut oleh para penduduk dengan gembira. Pendekar Wan Teg Hoat yang dikenal sebagai pangeran yang dihormati itu memang dikenal baik oleh penduduk. Apalagi melihat betapa rombongan pengawal membawa hasil buruan berupa seekor beruang hitam besar dan anaknya, rakyat lalu menyambut sambil mengeluarkan pujian. Diam-diam Fang Kui memperhatikan hal ini dan taulah dia bahwa Wan Teg Hoat merupakan tokoh penting dan dicinta oleh rakyat Butan. Ketika rombongan sudah tiba di istana, kakek itu pun mengagumi keindahan istana tua itu. Suasananya tertib dan tenteram, dan wajah-wajah yang dijumpainya di kota Raja, dari jalan-jalan raya sampai ke para petugas istana, nampak gembira, tanda bahwa negara itu dapat dikatakan cukup makmur. Wan Teg Hoat memang tinggal di lingkungan istana, yaitu di bagian bangunan sebelah kanan. Pendekar ini langsung mengajak Fang Sinshe untuk memasuki gedungnya dan di ruangan dalam mereka berdua melihat betapa dengan lagak yang lincah jenaka, Hang Buie sedang bercerita kepada ibunya tentang semua pengalamannya yang hebat dan Ceng Leong berada pula di situ, duduk di atas sebuah kursi dengan sikap canggung di depan ibu anak perempuan itu. Diam-diam Fang Sinshe memperhatikan wanita yang diajak bicara oleh Hang Buie dan kagumlah dia. Wanita itu sukar ditaksi rusianya. Melihat kecantikan wajahnya dan kepadatan tubuhnya, tentu baru berusia sekitar 30-an. Akan tetapi, dia sudah mendengar akan Putri Mahkota Butan ini hampir 30 tahun yang lalu ketika Putri ini dengan perantauannya ke timur terlibat dengan urusan-urusan penting di dunia Kang Ou. Menurut taksirannya berdasarkan hal itu, Putri itu tentu usianya sudah 40 tahun lebih, tetapi kenyataannya, Putri ini sedemikian cantiknya sehingga nampak belasan tahun lebih muda. Memang sesungguhnya, Shanti Dewi pada waktu itu telah berusia 46 tahun? Memang, setelah ia menikah dari gurunya, juga sahabatnya yang paling dekat dengannya, yaitu Bu Engkawi, setan tanpa bayangan, Olian Hui, ia telah menerima obat penawar dari ramuan yang membuatnya awet muda. Seperti diceritakan dalam kisah suling emas naga siluman, Shanti Dewi dulu pernah mendapat obat yang membuatnya awet muda dan kecantikannya menjadi cemerlang. Memang ia seorang wanita yang memiliki kecantikan yang luar biasa, akan tetapi berkat obat yang didapatnya dari Maya Dewi, guru dalam ilmu kecantikan dari Olian Hui, kecantikannya pada waktu itu menjadi tidak wajar. Sebelum menikah dengan Wan Tek Hoat, ia telah menerima obat penawar atau pemunah sehingga kecantikannya menjadi wajar lagi. Kini, walaupun ia sudah tidak memakai obat pembuat awet muda, berkat kecantikannya yang memang luar biasa dan kepandainya berhias, putri ini masih nampak muda sekali. Dengan ramah Tek Hoat lalu memperkenalkan tamunya pada Shanti Dewi yang segera mengucapkan selamat datang dan juga ucapan terima kasih kepada kakek itu. Lalu Fang Xin He dan Cheng Leong dipersilakan menempat di sebuah kamar dalam lingkungan istana itu sebagai tamu agung atau tamu yang dihormati. Sebagai seorang tuan rumah yang baik dan yang berterima kasih, ketika tamunya menyatakan keinginannya untuk menghadap Raja dan berkenalan dengan para pejabat tinggi, Tek Hoat lalu mengajaknya menghadap Raja Badur Shah, juga berkenalan dengan para pejabat tinggi, para menteri dan panglima di Butan. Maka dikenalah nama Xin He Fang Kui sebagai seorang ahli pengobatan dan sulap yang selain pandai, juga yang menjadi sahabat baik dan tamu terhormat dari keluarga pangeran Wan Tek Hoat. Berkat nasib baik ditambah dengan kecerdikannya, akhirnya Fang Xin He berhasil menghubungi para pembesar yang mempunyai ambisi besar, berkenalan pula dengan para pejabat yang benar-benar setia dan jujur. Bahkan pada suatu hari, setelah sepekan dia berada di Butan, dia bertemu dengan seorang perwira muda yang bertubuh tinggi besar, berdarah bangsawan atau pendeta. Dia sedang duduk di kamarnya pada saat pengawal melaporkan bahwa ada seorang perwira muda mohon untuk bertemu. Memang pada waktu itu, banyak juga para pejabat tinggi dan sedang minta pertolongan Xin He itu untuk menyembuhkan suatu penyakit, maka kunjungan perwira muda tinggi besar ini pun diterima dengan ramah oleh Fang Xin He. Tamu itu dipersilakan duduk dan mereka duduk berhadapan terhalang meja. Maafkan kalau saya mengganggu. Fang Xin He yang mulia. Saya bernama Brahmani dan saya ingin minta pertolongan Xin He yang pandai. Diam-diam Fang Xin He mengamati tamunya. Seorang muda raksasa yang bertubuh kuat dan sehat, sedikit pun tidak menunjukkan adanya gejala atau gangguan penyakit. Akan tetapi dia pura-pura tidak tahu dan bertanya. Ciyangkun menderita penyakit apakah? Brahmani tersenyum. Saya ingin minta bantuan dalam hal lain, bukan untuk mengobati penyakit. Bantuan dalam hal lain? Apakah itu? Ciyangkun memingungkan saya, Fang Xin He memandang tajam penuh selidik. Orang ini nampaknya cerdik sekali, dia harus waspada agar rahasianya jangan sampai terbuka. Saya mendengar bahwa Xin He adalah orang yang banyak merantau dan sudah amat berpengalaman, dan sebelum tiba di Bhutan tentu telah menjelajah daerah-daerah utara dan timur. Tentu saja Xin He sudah banyak mengenal orang-orang pandai, bukan? Oleh karena belum mengerti ke mana arah tujuan percakapan itu, Fang Kui hanya mengangguk dan terus memasang sikap mendengarkan dan tutup mulut. Begini, Fang Xin He, saya ingin sekali mengetahui apakah Xin He mengenal seorang tokoh besar yang bernama Perwira itu celingukan dan setelah merasa yakin bahwa di situ tidak terdapat orang lain, Dan, melanjutkan, Hei Moong, dapat dibayangkan betapa kagetnya hati kakek itu mendengar nama julukannya yang dirahasiakan itu disebut. Dia menatap tajam untuk beberapa lamanya, tanpa perubahan sedikitpun pada air mukanya dan dia pun bertanya perlahan-lahan, Aku memang banyak merantau dan banyak mengenal orang. Akan tetapi sebelum aku menjawab pertanyaanmu tadi, aku ingin tahu ada hubungan apakah Chiang Kun dengan dia? Apakah Chiang Kun temannya ataukah musuhnya? Berkata demikian, diam-diam Hei Moong alias Fang Xin He telah mempersiapkan diri. Kalau perlu, untuk menjaga rahasianya, dia akan membunuh orang ini. Kalau dia turun tangan, menggunakan serangan maut yang cepat, siapa yang akan melihat atau mengetahbinya? Brahmani juga bersikap hati-hati sekali, tapi karena dia sudah memperoleh keterangan dari atasannya tentang kakek ini, Dia bersikap tenang dan sambil tersenyum dia pun berkata, Shins He, harap jangan menaruh curiga. Ketahuilah bahwa aku mendengar mengenai dia dari saudara si Wananda dan dari beliau itulah saya mengetahui akan kedatangan Shins He di butan ini. Fang Shins He mengangguk-angguk. Hem, apa buktinya? Brahmani lalu menggambarkan tentang pertemuan puncak antara Hei Moong, Tai Hong Lama, Tek Bintok Ong, yang menghadap gubernur Yong Ki Tok dan dapat menceritakan jalannya pertemuan itu, apa yang dirundingkan dan akhirnya berkata, Aku pun mendengar dari atasanku bahwa Shins He akan datang ke butan dan aku telah siap-siap untuk melakukan hubungan dengan Shins He. Akan tetapi melihat betapa Shins He selalu amat akrab dengan pangeran Wan Tek Hoat dan para sahabatnya, aku menjadi takut dan ragu-ragu, sehingga baru sekarang berani mendekati Shins He. Sekarang Hei Moong tidak ragu-ragu lagi. Kiranya Brahmani ini adalah anak buah swananda, Koksu Nepal itu. Tentu perwira muda ini seorang matumatunepali yang berhasil menyelunduk bahkan menduduki pangkat perwira di butan. Dia merasa girang sekali dan mereka lalu bercakap-cakap dengan baik. Dari Brahmani, Fang Shins He memperoleh keterangan dan gambaran tentang keadaan di butan yang terjadi secara rahasia. Yaitu tentang pangeran-pangeran dan menteri-menteri yang merasa tidak puas dengan kekuasaan Raja Badur Shah, para pejabat tinggi yang berambisi dan yang telah menjadi sekutu rahasia dari Nepal. Bahkan sudah ada panglima-panglima yang terpengaruh dan mereka ini sudah makan suap yang besar dari Nepal, sudah berjanji bahwa kalau saatnya tiba, mereka akan menggerakkan pasukannya yang berada di bawah bimbingan mereka untuk membantu Nepal. Tentu saja hati Fang Shins He menjadi girang bukan main. Kalau persiapannya sudah begitu masak, kenapa tidak cepat-cepat dilaksanakan? Bukankah kalau butan sudah jatuh, penyerbuan ke Tibet menjadi lebih sederhana dan mudah tanyanya? Brahmani menarik napas panjang. Ada dua hal yang penting sehingga persiapan kami tertunda-tunda. Pertama dengan adanya Pangeran Wantek Hoat yang amat ditaati dan dicinta rakyat, bahkan oleh pasukan-pasukan butan, membuat pemberontakan atau penyerbuan tidaklah semudah itu. Dengan adanya dia, bahkan pasukan-pasukan para panglima yang sudah menjadi sahabat kita itu pun akan enggan melakukan perlawanan terhadap pendekar itu. Dan kedua, kami tengah menanti perintah dari koksu kami. Kami menerima perintah untuk menghubungi Sinshe sebab satu-satunya care untuk membuat lemah pimpinan butan adalah kalau Pangeran Wantek Hoat bienyahkan dari sini. Mereka lalu kasak kusuk mengatur siasat, bagaimana sebaiknya untuk melumpuhkan Raja Badursyah dan para pembantunya, agar butan dengan mudah dapat diduduki oleh pasukan Nepal untuk maksud penyeberangan mereka ke Tibet dan ke timur. Ceng Leong, mari kita berlomba menangkap kelinci itu. Hang Wee berteriak sambil melompat ke depan ketika dia melihat seekor kelinci lari menyusup ke dalam semak-semak. Melihat kelincahan anak perempuan itu, Ceng Leong tersenyum. Usianya sendiri baru 11 tahun, akan tetapi dia merasa seperti sudah dewasa ketika berhadapan dengan Hang Wee yang lincah jenaka. Kini, melihat keriangan anak itu, timbul kegembiraannya dan dia lupa bahwa dia seharusnya bersikap dewasa dan matang di depan gadis cilik ini. Baik, yang kalah nanti mendapat ekornya saja dia pun berseru dan mengejar. Oleh karena kelinci itu menyusup ke dalam semak-semak berduri, mereka tidak berani menyusul dan hanya mengebrak dari luar semak-semak. Kelinci itu meloncat dan lari, dikejar oleh mereka berdua sambil tertawa-tawa. Akan tetapi ternyata kelinci itu gesit sekali, kalau saja berlari terus di tempat terbuka tentu sudah tertangkap. Akan tetapi tidak, binatang ini menyusup-nyusup ke dalam semak-semak belukar sehingga sukar sekali ditangkap. Lebih dari 2 jam mereka mengejar-ngejar tanpa hasil, sampai napas Hang Wee terengah-engah dan keringat membasai leher bajunya. Keadaannya sama dengan kelinci itu yang setiap kali berhasil menyusup ke dalam semak-semak dan bersembunyi, napasnya megap-megap hampir putus dan seluruh tubuhnya menjigil. Cheng Leong menjadi gemas karena merasa kasihan kepada gadis cilik yang kelelahan itu. Dia ambilnya 2 potong batu dan dengan sebuah batu dia menyambit ke tengah semak-semak belukar di mana kelinci itu bersembunyi. Kelinci itu meloncat keluar, dekat sekali dengan Hang Wee yang segera berseru birang dan menudruknya. Akan tetapi, kelinci mengelap dan anak itu terpeleset, jatuh terpelanting. Aduh! Berbareng dengan sambatnya anak itu, kelinci yang lari tadi tiba-tiba juga terpelanting dan diam tak bergerak, kepalanya retak oleh batu yang dilontarkan Cheng Leong karena marah melihat Hang Wee terjatuh tadi. Engkau tidak apa-apa Cheng Leong membantu gadis itu bangkit. Hang Wee menggeleng kepala. Hanya bajunya yang agak kotor terkena bagian tanah basah dan juga lengan dekat siku terluka oleh batu. Aku sudah menangkapnya untukmu kata Cheng Leong menuding ke depan. Hang Wee memandang dan terbelalak, kemudian lari menghampiri bangkai binatang itu. Diangkatnya bangkai itu dan didekatnya, dan gadis itu membalikan tubuhnya, memandang kepada Cheng Leong dengan matu basah sambil mencelak. Cheng Leong, engkau amat kejam lalu diusapnya bulu kelinci itu. Kelinci yang malang, engkau telah menjadi korban kekejaman orang. Tentu saja Cheng Leong menjadi penasaran mendengar dirinya dituduh kejam. Dengan langkah lebar dia menghampiri gadis itu. Nona, mengapa engkau mengatakan aku kejam di dalam hatinya dia mengomel? Dia sudah membantu menangkap kelinci itu, tidak memperoleh pujian dan terima kasih, malah dimaki kejam. Eh haha, Nona, kita mengejar kelinci sejak tadi. Setelah aku membantumu menangkapnya, engkau mengatakan kejam. Bagaimana sih ini? Akan tetapi Hang Wee tak menjawab, hanya mengerling tajam dan mulutnya cemberut. Ia lalu berjongkok, meletakkan bangkai kelinci itu hati-hati ke atas tanah, kemudian ia menggali lubang dalam tanah, menggunakan pedangnya. Semua ini dilakukan dengan mulut masih bersungut-sungut dan mati masih merah menahan tangis. Melihat Nona kecil itu masih marah, Cheng Leong hanya berdiri dan memandang saja. Akhirnya gadis cilik itu menghentikan pekerjaannya dan dengan sikap penuh himat ia mengubur bangkai kelinci itu. Cheng Leong membelalakan kedua matanya, terheran-heran. Akan tetapi dia diam saja. Baru setelah gadis cilik itu menembuni lubang dengan tanah setelah meletakkan bangkai itu di dalamnya, Cheng Leong bertanya, hati-hati akan tapi tidak luput dari nada mengecek karena hatinya juga panas. Melihat dia dipersalahkan dan kelinci yang dirobohkannya itu malah dikubur. Apakah Nona hendak menyembah yanginya? Sayang, kita tidak membawa dupa. Hang Bue tidak menjawab, akan tetapi kerlingan matanya yang tajam menyambar, membuat Cheng Leong terdiam. Dia seorang anak yang biasanya gembira dan jenaka, juga nakal, akan tetapi sekarang, tiba-tiba saja dia seperti menjadi jenak oleh kelinci gadis cilik putri butan itu. Dan dia pun makin heran, sampai terbelalak ketika melihat betapa gadis itu kini berlutut di depan kuburan kelinci, lalu menyembah dan mulutnya berkemak kemik seperti orang membaca doa. Akhirnya gadis cilik itu selesai dengan upacara sembah yang itu dan duduk di atas akar pohon. Mukanya yang cantik itu masih kemerahan, mulutnya masih agak cemberut walaupun sinar matanya tidak semarah tadi. Akan tetapi pandang matanya kepada Cheng Leong hanya melalui kerlingan, tidak langsung. Cheng Leong yang merasa penasaran juga duduk di atas batu depan gadis cilik itu. Dia menekan perasaannya supaya suaranya tidak terdengar marah. Nona, sungguh aku merasa penasaran dan tidak mengerti sama sekali mengapa engkau marah-marah kepadaku. Kenapa pula engkau mengubur bangkai kelinci dan bahkan berdoa di depan kuburannya? Apa artinya semua ini? Kini Hang Wee memandang dan alisnya berkerut. Engkau kejam. Kenapa engkau membunuhnya? Tapi, bukankah engkau yang mengajak kita memburu kelinci itu, Nona? Memang, tapi bukan untuk membunuhnya, melainkan untuk menangkapnya. Aku ingin memelihara dan menjinakannya, untuk diajak bermain main. Akan tetapi engkau telah membunuhnya. Aku tadi berdoa mintakan ampun atas kekejaman dan kelancanganmu. Kini Cheng Leong yang terbelalak memandang gadis cilik itu. Minta ampun kepada kelinci yang terbunuh. Apa-apaan ini? Tetapi, Nona. Bukankah Nona sendiri seorang pemburu yang sudah membunuh entah berapa banyak binatang? Pada waktu kita bertemu untuk pertama kalinya, engkau pun membunuh anak beruang, bahkan juga mencoba untuk membunuh induknya. Binatang buruan memang untuk dibunuh. Membunuh dan membunuh ada banyak macam dan perbedaannya. Membunuh harus ada alasannya dan engkau tadi membunuh tanpa alasan. Engkau tidak tahu aturannya membunuh. Wah, membunuh tapi pakai aturan Cheng Leong melonggo dan melirik ke atas. Nona, tolong beritahu kepada ku bagaimana sih aturan-aturannya dia merasa lucu dan geli, akan tetapi juga heran dan ingin tahu. Engkau banyak merantau akan tetapi bodoh, kata gadis cilik itu bersungut-sungut. Nah, kau dengarkan baik-baik ajaran-ajaran yang ku dapat dari ayah ibuku dan kaum cendetiawan di butan. Kalau kita terancam bahaya, untuk mempertahankan nyawa dan keselamatan diri, tentu saja kita harus merobohkan atau membunuh lawan yang mengancam keselamatan kita itu, baik dia binatang ataupun manusia. Pembunuhan ini namanya bukan pembunuhan, melainkan usaha bela diri dan ini benar adanya, gadis itu berhenti sebentar memandang dan Cheng Leong mengangguk-angguk tanda mengerti. Ada lagi pembunuhan kedua. Kalau kita membutuhkan daging binatang misalnya, maka sudah benarlah kalau kita membunuhnya, baik untuk mengenyangkan perut atau untuk memuaskan selera. Akan tetapi ada pembunuhan ketiga yang dipantang oleh bangsa kami, yaitu membunuh tanpa alasan, hanya untuk menyenangkan hati saja. Dan ini dosa besar namanya, kekejaman yang akan mendatangkan kutub bagi diri kita. Dan engkau tadi membunuh kelinci tanpa dua alasan itu. Kelinci itu bukan musuh kita, tidak mengancam keselamatan kita, juga kita tidak membutuhkannya sebagai santapan. Dan engkau membunuhnya seperti pembunuhan yang ketiga tadi, kejam dan kelinci itu mati sia-sia. Cheng Leong terbelalak. Masuk akal juga ucapan gadis cilik ini, bijaksana juga aturan dari bangsa ini. Dia sendiri sudah melihat banyak orang membunuhi binatang tanpa alasan itu, hanya untuk kesenangan hati. Bahkan kaisar sendiri kalau berburu hanya untuk bersenang-senang, hasil buruannya tidak dimakan, tapi dilemparkan dan dibuang begitu saja. Tapi, nona, dia membantah, bermaksud untuk meringankan dosanya. Ketika aku merobohkannya tadi, aku mengira bahwa engkau malah hendak menangkapnya dan membunuhnya, hendak makan dagingnya. Benarkah itu Hang Wee memandang tajam? Sinar mata lembut akan tetapi tajam itu seakan-akan berubah menjadi ujung pedang yang ditodongkan ke depan dadanya sehingga otomatis Cheng Leong menarik tubuh atas ke belakang menjauh. Tentu saja benar. Kalau begitu, engkau tidak berdosa. Dan aku sudah mintakan ampun kepada kelinci itu untuk dosamu yang kukira membunuh dengan kejam. Akan tetapi sudahlah, berdoa pun baik saja. Kalau lain kali hendak membunuh sesuatu, beritahu dulu aku, ya. Sekarang wajah yang manis itu telah menjadi terang dan berseri kembali. Senyumnya mengembang lagi, seperti matahari baru muncul di ufuk timur setelah bumi dicekam kegelapan yang menyedihkan. Melihat ini, Cheng Leong juga ikut bergembira dan dia pun tersenyum. Maaf, karena tidak tahu dan salah sangka, aku telah membuatmu berduka, Nona. Hai hai hek, kalau sudah mengaku salah tentu tidak akan menolak kalau didenda atau dihukum, bukan? Cheng Leong mengangkat dadanya. Tentu saja. Seorang pendekar tidak akan takut mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, terlepas sekarang. Engkau seorang pendekar. Cheng Leong merasa telah terlanjur bicara, Maka dengan tersipu-sipu berkata, Ahaha, aku hanya murid Fang Singshe, hanya bisa mempelajari pengobatan, Itu pun masih dangkal. Paling-paling aku hanya bisa mengobati orang menderita penyakit kudis, Dan tentang ilmu sulat. Wah, ada beberapa macam yang kupelajari. Bohong. Engkau tentu pandai silat. Buktinya engkau mampu melakukan perjalanan sampai ke butan, begitu jauhnya. Ahaha, engkau hanya menduga saja, Nona. Cheng Leong, aku bernama Hang Buye, atau Gangga Dewi, Jangan panggil Nona-Nona segala macam. Habis, Nona adalah seorang putri istana, bagaimana aku berani? Nah, itu malah sudah berani membantah. Aku memerintahkan engkau mulai sekarang menyebut namaku saja, Tanpa embel-embel Nona. Baik, Non, eh, haha. Hang Buye. Eh, Nona kecil itu tersenyum geli. Sekarang dendanya atas dosamu tadi. Engkau harus memperlihatkan kepandainmu kepada aku. Nona, ah, engkau tidak berpenyakit kudis. Hang Buye, bagaimana aku dapat membuktikan kepandain ku mengobati? Bukan itu, yang sabtunya lagi. Oh, haha, men sulap. Baiklah, kau lihat batu kecil ini, ku genggam di tangan kanan. Nah, sekarang batu di tangan kanan itu akan ku sulap agar pindah ke tangan kiri. Hip-hup-ha. Ceng Leong membuat gerakan dengan kedua lengannya, diputar-putar sehingga sedikit mengaburkan pandang mata Hang Buye. Eh, tentu saja dia tidak pandai sulap, karena ilmu sulap gurunya adalah ilmu sihir dan dia belum pernah mempelajarinya. Akan tetapi dengan kecepatan gerak tangannya, dia dapat memindahkan batu itu dari tangan kanan ke tangan kiri tanpa dapat terlihat oleh Hang Buye. Eh, lihat batu ini dan ketika dia membuka tangan kiri, di situ nampak batu yang tadi tergenggam di tangan kanan. Dan ketika dia membuka tangan kanan, ternyata di situ terdapat sehelai daun hijau. Ah, tidak aneh. Biarpun aku tidak dapat mengikuti gerakanmu, aku tahu bahwa engkau tadi memindahkan batu dan menyambar sehelai daun. Itu hanya dapat dipakai menipu kanak-kanak saja. Bukan kepandayan itu yang kumaksudkan. Habis, yang mana lagi? Aku tidak bisa apa-apa. Jangan engkau membantah hukuman. Aku menghukumu agar sekarang juga engkau mempertunjukkan ilmu selatmu. Aku tidak bisa. Bohong, nah aku akan mengujimu tiba-tiba gadis cilik itu sudah meloncat sambil memukulkan tinjungnya ke arah dada Ceng Liong. Tentu saja, sebagai anak yang sejak kecil digembleng ilmu silat tinggi, dengan otomatis tubuh Ceng Liong bergerak mengelak. Hang Bue menyerang terus dengan pukulan, tendangan dan tamparan, bahkan ia mempergunakan pula cengkeraman-cengkeraman kedua tangannya. Gerakannya cepat dan teratur baik sekali, berkat ilmu silat yang dipelajarinya dari Wantek Hoat. Melihat gerakan gadis ini mainkan Pak Mo Sin Kun yang dikenalnya, Ceng Liong menjadi kagum. Dia pun tahu bahwa ayah gadis ini, seperti yang pernah dituturkan oleh ayahnya kepadanya, masih terhitung cucu keponakan dari ayahnya sendiri, keponakan tiri, masih agak jauh huhungan darah antara dia dengan Wantek Hoat. Bahkan sama sekali tidak ada hubungan darah. Dia mendengar bahwa Wantek Hoat adalah anak kandung dari seorang yang menjadi anak kandung nenek lulu, dengan demikian, Wantek Hoat adalah keponakan ayahnya dan gadis cilik ini masih terhitung keponakannya sendiri, atau keponakan tiri dari Sumat Chiang Bun dan Sumah Hui. Gadis cilik ini adalah cucu buyut nenek lulu. Agaknya Hang Wee memang sungguh-sungguh ingin menguji ilmu silat pemuda itu dan ia mendesak terus, mengirim serangan bertubi-tubi. Diam-diam Ceng Liong harus mengakui bahwa anak perempuan ini memiliki tenaga yang kuat dan terutama sekali amat cekatan dan gerakannya cepat. Maka dia pun tidak berani main-main lagi karena kalau dia lengah, tentu dia akan kena pukul dan dia tidak mau hal ini sampai terjadi. Harga dirinya sebagai laki-laki akan turun kalau sampai dia terkena pukulan atau tendangan yang bertubi-tubi itu. Maka dia pun segera mainkan Shin Chow Akun, satu-satunya ilmu keluarga Pulau Es yang sudah dilatihnya dengan matang. Ilmu-ilmu lain hanya baru dipelajari teorinya saja dan diak kurang latihan. Akan tetapi, Shin Chow Akun yang telah dilatihnya dengan matang itu cukup hebat. Kini keadaannya terbalik. Begitu Ceng Liong menangkis dan balas menyerang, repotlah Hong Buie. Ia terdesak terus sampai terpaksa menggunakan langkah-langkah mundur. Hal ini membuatnya penasaran. Sejak kecil Hong Buie memang memiliki watak keras dan tidak mau kalah kalau berlatih silat. Ceng Liong hanya sebaya dengannya, paling-paling setahun lebih tua dan hanya seorang tukang obat perantau. Tidak mungkin kalau ia harus kalah dalam ilmu silat oleh anak laki-laki ini. Hei-i-i-it. Tiba-tiba saja gadis cilik itu menggerakkan kepalanya. Rambutnya yang dikunci hitam tebal panjang yang tadi tergantung di belakang tengkuk, kini menyambar ke depan, ujungnya yang seperti moncong ular mematuh ke arah hidung Ceng Liong. Eh Ceng Liong terkejut sekali dan biarpun dia sudah menarik tubuh atasnya ke belakang, tetap saja ujung kuncir itu masih menampar pipinya. Plak Ceng Liong melompat mundur dan mengusap pipinya yang terasa panas. Sudahlah, engkau yang menang, katanya. Wajah Hong Buie menjadi kemarahan. Tidak, sebetulnya tadi aku yang kalah. Kau maafkan aku, Ceng Liong. Pada saat itu muncullah enam orang, semuanya memakai topeng yang menutupi muka mereka dari hidung ke bawah sehingga sukar untuk mengenal wajah mereka. Mereka mengurung dua orang anak itu dengan sikap menyeramkan. Melihat keadaan mereka yang bertopeng dan bersikap galak, tahulah Ceng Liong bahwa mereka adalah orang-orang yang mempunyai niat buruk. Maka dia pun sudah siap siaga untuk melawan, menyelamatkan diri sendiri dan juga Hong Buie. Biarpun masih kecil, Ceng Liong sudah memiliki kecerdikan dan pandai menarik kesimpulan. Maka dia pun menduga bahwa mereka ini datang untuk mengganggu Hong Buie sebagai putri istana. Bukan dia yang hanya seorang anak asing di situ dan tidak mempunyai harga untuk diganggu. Dugaannya memang tepat karena seorang di antara mereka menghampiri Hong Buie dan berkata dalam bahasa butan, anak baik, engkau ikutlah kami baik-baik agar kami tidak usah membergunakan kekerasan terhadap anak kecil. Tanpa menanti jawaban, orang yang bertubuh jangkung kurus ini langsung menggerakkan lengannya hendak menangkap pundak Hong Buie. Siapa kau, manusia jahat Hong Buie membentak marah sambil mengelak. Gerakan gadis cilik ini memang lincah, maka terkaman itu pun luput. Orang bertopeng itu mengerutkan alisnya dan sepasang matanya membayangkan kemarahan. Dia pun lalu menubruk lagi, sekali ini dengan kasar dan lebih cepat. Plak! Hong Buie menangkis sambil mengelak lagi dan untuk kedua kalinya tubrukan itu tidak berhasil. Orang tadi kini marah sekali dan menyerang dengan tamparan dan tendangan, akan tetapi Hong Buie melawan dengan gagah. Melihat kawannya sukar menangkap anak perempuan itu, orang kedua membantu. Akan tetapi baru saja dia menubruk ke depan, dari samping datang sambaran angin. Orang kedua itu terkejut dan berusaha membalik sambil memutar lengan, akan tetapi dia terlambat. Ges! Lambungnya kena ditendang Cheng Liong, tendangan Soan Hong Tewe yang keras sekali karena tanpa disadarinya, sumber tenaga saktinya bergerak dan tersalur ke kakinya yang menendang. Orang itu terlempar sampai 3 meter jauhnya dan terbanting roboh. Cheng Liong hendak mengamuk untuk melindungi Hong Buie, akan tetapi pada saat itu seorang di antara mereka yang bertubuh tinggi besar sudah meloncat menghadangnya. Cheng Liong yang marah itu langsung saja mengirim tendangan, menyambut lawan yang menghadangnya ini. Namun terkejutlah dia ketika orang ini dengan mudah mengelak dari tendangan-tendangannya yang dilakukan secara berantai itu. Maklumlah dia bahwa orang ini lihai sekali, maka dia pun segera mengeluarkan ilmu silat sinco akun dan mendesat. Orang yang menjadi lawannya itu hanya menangkis atau mengelak saja, akan tetapi diam-diam memancing Cheng Liong makin menjauhi Seng Puteri yang kini dikeroyok oleh 4 orang bertopeng. Tentu saja hanya dalam waktu singkat Seng Puteri telah dapat diringkus dan dibawa pergi. Cheng Liong! Cheng Liong, tolong gak! Akan tetapi seorang di antara mereka membungkamnya dan mengikatkan sapu tangan di depan mulut anak perempuan itu sehingga tidak lagi mampu berteriak. Cheng Liong marah sekali dan memperhebat serangannya. Akan tetapi lawannya benar-benar amat tangguh dan biarpun lawannya belum pernah membalas serangannya, dia pun sudah tahu bahwa orang ini bukan tandingannya. Cheng Liong, hentikan perlawananmu. Moong Cheng Liong berseru heran sekali dan memandang kepada wajah yang kini sudah tidak tertutup lagi oleh topeng itu. Apa artinya semua ini? Mengapa Hang Bwee ditawan? Sabarlah dan mari dengarkan keteranganku. Mereka tidak akan mengganggu nona Hang Bwee. Mereka? Mereka itu siapa? Mereka adalah kawan-kawan kita sendiri. Kau tentu masih ingat akan pembicaraanku waktu itu dengan Gubernur Yong, bukan? Nah, usahaku datang ke Butan adalah untuk mengumpulkan dan menghubungi teman-teman sehaluan, untuk membantu penyerbuan tentara Nepal ke Tibet. Dan aku sudah berhasil mengadakan hubungan dengan mereka. Satu-satunya penghalang bagi teman-teman itu untuk membantu Nepal, atau paling tidak jangan mencampuri urusan Nepal kalau menyerbu ke Tibet, hanyalah keberadaan pendekar Wantek Hoat yang disedani orang di sini. Maka, jalan satu-satunya untuk membuat pendekar itu sibuk dan tidak mencampuri urusan Nepal menyerbu Tibet, hanyalah dengan menculik anak satu-satunya itu. Jika Nepal sudah berhasil menduduki Tibet, barulah kita kembalikan puteri itu kepada orang tuanya. Selagi gurunya bicara, Cheng Leong memutar otak. Tak mungkin dia menentang gurunya ini dengan kekerasan. Dia seorang diri mana mampu menentangnya. Maka dia pun mengangguk-angguk seperti menyatakan setuju, padahal di dalam hatinya, dia sama sekali tidak senang akan siasat keji ini. Siasat itu bagus sekali, dia berkata dan gurunya tersenyum lebar. Kami sengaja membiarkan engkau tadi membantu Seng Puteri, bahkan merobohkan seorang penculik dengan tendanganmu. Engkau hebat, muridku. Dengan demikian, tentu Seng Puteri menganggap bahwa engkau benar-benar seorang kawan yang setia, dan dengan sendirinya tidak akan ada yang mencurigai aku bercampur tangan dalam penculikan ini. Akan tetapi, bagaimanapun juga, aku minta agar Nona Hang Wee tidak diganggu. Kasihan, dia seorang anak yang baik, sikapnya baik sekali terhadap kita, juga orang tuanya pun sangat baik terhadap kita. Apakah budi mereka itu harus kita balas dengan kejahatan? Hahaha, muridku yang baik, apakah engkau sudah melupakan pelajaran akan kenyataan hidup yang sudah berkali-kali kau lihat dan kau dengar dariku? Kalau engkau ingin maju dalam hidupmu, jangan hiraukan tentang budi. Melepas budi atau menerima budi hanyalah watak orang-orang lemah dan kita sama sekali tidak lemah. Yang terpenting adalah hasil baik dan menguntungkan untuk kita. Itu saja. Kalau mau bicara tentang budi, maka adanya hanya merupakan balas-membalas yang kekanak-kanakan. Pertama, mereka hutang budi kepada kita karena engkau menolong putri mereka, kemudian kini keadaannya berbalik karena kita membutuhkan bantuan putri mereka, untuk memaksa orang tuanya agar jangan menghalangi rencana kita. Bisa repot hidup ini kalau terikat oleh hutang pihutang budi. Mana kita bisa maju kalau begitu? Ceng Leong mengerutkan alisnya. Dalam hatinya, dia sama sekali tidak bisa menyetujui pendapat orang-orang golongan hitam seperti yang dikemukakan gurunya ini. Akan tetapi, selagi Hang Bu Yee berada di tangan gurunya dan sekutunya, dia harus bersikap cerdik dan tidak menentang, sehingga dia akan dapat leluasa bergerak untuk berusaha menyelamatkan Hang Bu Yee. Dia tidak peduli akan urusan negara, tidak bermaksud untuk menolong atau membantu butan, akan tetapi bagaimanapun juga, dia harus menolong Hang Bu Yee. Terima kasih telah menonton!